Sejumlah kader partah dan bakal calon legislatif dari Partai Bulan Bintang mendapatkan pendidikan politik untuk menghadapi pemilu legislatif tahun 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh para calon legislatif dari tiga daerah, yaitu Tabalok, Balangan, dan Hulu Sungai Utara. Pendidikan politik ini dilaksanakan di Hotel Jelita Tanjung hari Minggu 2 September 2018. Para kader diberikan edukasi terkait cara untuk menghimpun suara dan perekrutan saksi di tiap tempat pemungutan suara. Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Bulan Bintang Kalimantan Selatan, Bangeran Ibrahim mengungkapkan, selain untuk memberikan pendidikan politik kepada semua kader bakal calon legislatif, pertemuan ini juga untuk menjalin kebersamaan seluruh anggota partai politik Bulan Bintang. Ketua Dewan Perwakilan Jabang Partai Bulan Bintang, Tabalong Ahmad Mohazir menargetkan, minimal satu kursi untuk Partai Bulan Bintang di setiap daerah pemilihan. Diharapkan dengan diberikannya pendidikan politik kepada seluruh kader dan calon legislatif, dapat melancarkan proses penghimpunan suara dan perekrutan saksi di tiap TPS.